Halo sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcasten, podcastnya Universitas Terbuka, Palembang. Oke sahabat UT, kamu bisa menyimak podcaster, tips, dan trik melalui channel YouTube UT Palembang. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Sahabat UT, kamu pernah nggak sih berpikir atau kepengen menjadi seorang entertain? Entah itu menjadi selebgram, entah itu menjadi penyiar radio, penyiar TV, gitu ya. Tapi untuk menjadikan itu jadi nyata, kita harus banyak belajar dan kita harus cari tahu kira-kira apa sih yang harus kita pelajari. Nah kebetulan banget nih, hari ini di podcaster kita kedatangan penyiar radio, gitu ya. Yang pasti dia alumni Universitas Terbuka, Palembang. Jadi kayaknya langsung aja mungkin kita kenalan di, apa namanya, di Sebala Ika sudah ada Bang Jack. Oke, atau yang biasa kalau nama lengkapnya Zakaria, gitu ya. Kalau misalkan nama panggilannya itu Bang Jack. Karena Bang Jack ini sudah dikenal di dunia entertain, gitu ya. Oke deh, Bang Jack, mungkin kita kenalin dulu ya. Bang Jack ini sebenarnya alumni Universitas Terbuka, Palembang di tahun? 2022. Oke, di tahun kemarin baru lulus ya. Oke, di tahun 2022 dan sekarang itu statusnya menjadi seorang guru ya. Kebetulan mengajar di tetanggaan ya, kantor UT sama, apa namanya, di tempat mengajar ya, sekolah yang tempat mengajar itu tetanggaan. Jadi selain guru, ternyata Bang Jack ini juga penyiar radio. Alhamdulillah. Oke, nah ini nih yang bakal kita ulik-ulik gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin Bang Jack boleh diusah, Pak, teman-teman yang lagi nonton kita di sini. Terima kasih, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UT semuanya, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Zakaria, biasa juga dipanggil Bang Jack. Untuk keseharian, itu mengajar di SD negeri 130 Palembang. Kata Pak Ika tadi, seberangan tetanggaan dengan kampus UT. Iya, karena emang deket gitu ya. Oke, jadi emang kesibukannya itu per minggu itu gonta-ganti gitu ya. Gonta-ganti, jadi kalau misalkan guru gitu ya, jadi pas siarannya itu kapan sih waktunya? Kalau ngajar, kita posisinya pagi sampai sore jam 3. Tapi kalau untuk siaran, kita ngambil jam malam. Oh, jam malam. Jam malam, jadi tidak mengaguh aktivitas kita pagi. Oke, jadi emang bisa gitu ya? Bisa. Karena kalau penyiar radio itu harus bisa bagi waktu kita sendiri atau gimana? Benar, kalau di tempat saya siaran itu, Mbak Ika ada dua pilihan. Ada yang memang khusus penyiar utama, dia mungkin jadwalnya bisa pagi, bisa malam. Tapi kalau kayak saya itu freelance. Jadi tidak mengganggu aktivitas kerja kita. Misalnya saya kerja yang pagi, sejarahnya berarti malam. Oh gitu, jadi bisa milih gitu ya? Bisa milih, iya. Oke, berarti dia ada utama gitu. Ada utama. Yang utama ini memang benar-benar jadwalnya kayak bisa siang gitu ya? Bisa siang. Kayak lebih banyak juga. On time lah ya. On time gitu ya. Tapi kalau untuk freelance, ini biasanya untuk pekerja gitu. Benar. Oke, berarti emang nggak ganggu kerjaan sama sekali gitu ya? Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih jadi penyiar radio gitu? Kalau udah berapa lama, mungkin kita pertama jadi penyiar radio itu dari tahun 2013. 2013 berarti udah lama dong ya? Suhu banget ya, udah lama. Oke deh, di 2013. Tapi 2013 itu baru mulai. Baru mulai, tapi juga ada stop-stop sih beberapa tahun. Karena memang kendala kuliah. Karena, oh jadi pas kuliah juga nyambi penyiaran gitu ya? Tapi di radio yang sama selama 2013 atau gonta-ganti radio nih? Jangan disebutin ya kalau gonta-ganti ya? Bahaya nih, nggak setia nih tipenya ya? Itu dibilang nggak setia, memang nggak setia sih sebenarnya. Tapi memang karena kendala pertama kuliah, kemudian kendala pekerjaan juga kemarin. Jadi makanya nanti di beberapa radio tersebut. Tapi sekarang udah mulai lagi, seolah ini setia. Jangan setia ya. Karena bisa atur waktunya, makanya kamu setia gitu ya. Akhirnya di 2013, jadi muda mulai mau terjun ke dunia MC juga? Atau gimana? 2013 belum. Tapi kalau untuk dunia MC, itu mulainya 2017. Oh gitu? Ya, jadi dari 2013 ke 2017 masih berapa tahun kan? Itu masih belum ada pengalaman sama sekali untuk jadi MC. 2017 ada kegiatan juga di kampus. Itu tadi ya? Terjebak. Terjebak. Jadi memang sih kalau misalkan kita basicnya itu penyiar radio ya, pasti kita mau ketemu siapapun gitu ya. Pasti dituntut banget untuk jadi MC. Bisa. Bisa berbicara di depan public gitu. Padahal belum tentu semua penyiar bisa. Bisa. Karena kan siaran radio itu kan di belakang layar ya. Emang benar-benar kita nggak nampakin mukanya. Kita cuma menampilkan suara. Betul. Jadi yang orang tahu sama kita, suaranya ini nih gitu. Kayaknya kalau dari lihat ciri khasnya, ini suaranya bangjek gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kemarin itu awalnya gitu ya, awal menjadi penyiar radio itu gimana sih? Kalau awalnya jadi penyiar radio, karena memang di 2013 itu kan belum ada sama sekali basic penyiar radio. Jadi kita masuk di situ, kebenaran memang di radio tersebut ada teman terlebih dahulu yang masuk. Tapi masih training juga. Oh gitu kan. Jadi memang lagi nyari penyiar cowok, khusus cowok, yang bisa atau menguasai, mengetahui lagu-lagu di radio tersebut. Oke. Jadi masuk, alhamdulillah keterima. Ikut training, kita nggak langsung siaran kan? Pasti kita training, trainingnya itu sampai tiga bulan. Betul. Ya, biasanya kalau training itu ya dia berproses ya? Ya, berproses. Kita harus memahami betul alat-alatnya, cara berbicara, di apa namanya? Yang namanya kita berbicara yang nggak langsung bisa gini kan mbaknya? Kita harus ada intonasi, artikulasi, itu semua harus dipelajari semua. Oh, jadi banyak ya? Banyak juga. Dipelajari nih ya? Bukannya dikasih waktu tiga bulan. Iya. Ada yang bilang mungkin, ah cuma ngomong di radio mah gampang gitu ya? Padahal nggak. Itu kan biasanya ada nih tipe radio yang operatornya udah ada, ada juga yang kita main sendiri. Jadi operatornya sendiri gitu. Kalau yang saya temuin dari pertama siaran itu sendiri pegang alat. Pegang alatnya. Termasuk musiknya juga? Musiknya juga kita semua. Jadi emang bener-bener kita yang handle gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang bilang katanya, aduh cuma cuap-cuap aja gitu ya, padahal nggak harus nyiapin playlistnya gitu ya. Harus nyiapin, apa namanya, kalau scriptnya itu dari ada yang nyiapin atau kita sendiri juga ya? Kita sendiri juga bikin. Jadi emang bener-bener mandiri ya? Oke, jadi biar kita tahu juga sih apa yang bakal kita ngobrolin gitu. Pas bakal kita sampein ketika lagunya udah diputar, kita mau ngapain gitu? Mau ngapain gitu kan? Dan juga mungkin kita harus mengetahui dulu mbak, ini misalnya program apa yang kita akan bawakan kan? Nah, sebelum kita bawain program gitu, kita mungkin bisa ngulik-ngulik dulu nih, nyari informasi tentang program yang kita bawa ke tadi. Jadi misalnya kita bawain program tentang tips dan trik gitu ya, berarti kita harus cari dulu nih yang menarik apa sih yang bisa kita sampaikan ke pendengar. Oh gitu, jadi emang kayak bener-bener kita tuh memang harus prepare ya? Benar, prepare. Oke, jadi kalau misalkan nih, apa tadi? Tadi katanya kan ada trainingnya tiga bulan ya, artinya selama tiga bulan itu kan kita nggak mungkin dong cuma belajar cuap-cuap aja gitu ya. Mungkin boleh deh Bang Jack disini sharing ya, siapa tahu ya, siapa tahu nih ada teman-teman kita juga, mahasiswa OT yang tertarik di dunia broadcasting gitu, tapi mau mulainya itu harus dari mana bingung gitu. Ya mungkin dikasih lah gitu ya, ilmunya dibagiin disini biar nanti yang pengen nyoba jadi nggak minder gitu. Oh ternyata yang harus kita lakuin untuk jadi penyiar radio itu ini nih nih, boleh deh diceritain gitu. Oke, kalau misalnya dari saya pribadi mbak ya, kalau misalnya memang dari teman-teman UT yang pengen jadi penyiar radio, belum ada pengalaman, yang pertama mungkin kita harus menyukai dulu bidang yang namanya broadcasting. Kayak ini ya gitu ya, terutama penyiar radio. Kita harus bisa dengar dulu mungkin, oh aku seneng sama radio nih gitu. Kemudian kalau udah seneng, nanti bakal ada timbul keinginan. Oh betul. Ya gitu, kita harus punya keinginan kuat dulu, keinginan yang bisa mendorong kita untuk belajar secara keras gitu. Oke, jadi emang kayak harus ada motivasi lah ya. Kenapa sih kita harus ini gitu, belajar ini gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kita emang suka, kita emang hobi banget, itu biasanya motivasi dari diri kita sendiri gitu ya. Bener, jadi kita menjalani pekerjaan itu lebih enak, lebih gampang. Oke. Kalau misalnya kita trainingnya 3 bulan, biasanya training kan nggak dibayar nih. Biasanya kan mungkin ada perhitungan masalah bensin, masalah biaya gitu. Kalau memang kita menjalani itu dengan niat atau dengan hobi kita tadi, itu nggak jadi masalah. Itu akan terbayar dengan kebahagiaan atau kesenangan yang kita jalani. Jadi ada rasa kayak, aduh bangga ya, sekarang progresnya udah bisa gini gitu. Terus apa lagi nih selama itu yang harus dipelajari? Terus juga mungkin artikulasi. Nah ini penting nih mbak. Kalau artikulasi itu seperti mungkin pengucapan kata huruf vokal A-I-U-E-O gitu. Oh itu yang kayak bener-bener diajarin gitu ya? Iya bener, diajarin gitu. Misalnya A nggak boleh, A itu nggak boleh. Harus A gitu. Tegas. Lebih ketegasnya berarti ya? Bener. Ini kalau misalkan A kayak E gitu, E kayak A gitu. Jadi nanti kan kalau misalnya didengar oleh pendengar kan, ngomong apa sih pendengar ini? Oh gitu. Kan nggak jelas juga. Jadi harus bener-bener jelas pengucapannya biar pendengar atau orang yang mendengarkan kita itu kenal juga. Dan juga pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan juga gitu. Kalau Bang Jack gini, awalnya jadi penyari itu memang kemauan sendiri? Memang hobi? Atau gimana sih? Jadi ceritanya. Atau? Tidak cerita sih. Ada cerita ya kayaknya gitu. Oke boleh ada ceritain. Waktu lulus SMA itu 2012, ada teman cewek yang duluan udah sama sih sama-sama angkatan. Tapi dia udah duluan di radio kan. Jadi dia, ayo Jack denger aku siaran ya. Udah kita denger. Kayaknya asik juga jadi penyiar ya. Didengar oleh orang banyak gitu kan. Jadi termotivasi. Dan kebeneran Alhamdulillah waktu kuliah 2013, itu ada kesempatan jadi penyiar. Dan tidak saya sia-siakan, langsung saya ambil, ikuti jalan training, selama tiga bulan. Bulan keempat, kita siarannya nggak sendiri. Masih tandem dulu ya. Tanding dulu sama penyiar lama. Udah bisa, baru dilepas sendiri. Oh jadi emang yang awalnya itu emang nggak kepikiran? Nggak kepikiran jadi penyiar. Nggak kepikiran, nggak ada niat. Nggak ada niat. Tapi karena memang denger teman, oh enak juga ya jadi penyiar. Ternyata santai ya. Bisa didengar oleh orang banyak gitu ya. Tanpa orang tahu sebenarnya siapa kita gitu ya. Tapi suara kita ya ada di situ gitu. Mungkin ada juga nih yang termotivasi gitu ya. Kalau kita naik kendaraan umum gitu ya. Kita sebut saja tren musik. Kan biasanya tuh selalu ngidupin radio kan gitu ya. Nah biasanya kita denger kayak gitu. Kayak enak banget sih suaranya didengar kayak renyah gitu ya. Kayak penyampaiannya tuh enak banget gitu. Jadi emang bener-bener termotivasi gitu ya. Ya jadi kalau misalkan kita udah denger itu biasanya kalau misalkan keseringan ya. Kalau keseringan kita denger, wah kapan ya misalnya suara kita bisa jadi didengar kayak gitu gitu ya. Jadi alhasil ya mungkin termotivasi. Termotivasi dari gitu. Nah boleh deh karena udah lama jadi penyiar radio ya. Bukannya training ini ya. Kenapa jadi kayak dek-dekat ya. Jadi bukan training sih tapi kita pengen tahu aja. Kalau misalkan Bang Jack itu lagi siaran itu gimana sih gitu. Kita pengen openingnya aja deh. Radio nggak apa-apa ya sebut. Nggak apa-apa ya. 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 Oke. Kita bawain opening acara yang biasa saya bawa aja aja. Nggak apa-apa ya. 105 FM Radio Lanugraha, Radio Keluarga No. 1 di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berdengar setia Lanugraha dimana pun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini. Semoga dalam keadaan saya selalu. Dan senang sekali malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Jack Norris untuk di kelaran hari Rabu. Ya tepatnya di hari ke-25 di bulan Januari 2023. Seperti biasa untuk di program Tembang Kenangan kami nantikan atensi Anda yang ingin bergabung, Rukos Lagu, ataupun juga menyapa-siapa saja. Langsung aja WhatsApp di 08-16380-105 atau juga bisa bergabung di Facebook Lanugraha FM Palembang. Oke. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak... Kalau saya sih mbak, versinya lebih ke slow. Kan posisinya malam ya. Jadi bisa mengantarkan mereka istirahat. Jadi kayak memang harus ada versi-versinya ya. Versi masing-masing ya. Kalau malam ya suaranya harus gini. Tapi kayak... Apa sih? Napasnya kayak panjang banget gitu. Napasnya kayak panjang banget. Itu ngambilnya dari suara perut atau gimana sih? Pernapasannya. Semuanya dari suara perut aja. Jadi suara perut aja gitu. Harus nggak sih kita tarik napas dulu? Pastilah. Kalau biaterin. Kalau tarik napas dulu, bener. Jadi emang untuk pengaturan napas itu memang awalnya itu harus napas itu harus kita siapin. Harus siapin. Supaya kita bisa ngomongnya banyak panjang gitu. Terus juga pengambilan jeda-jeda waktu kita mau ngambil napas. Kita harus ada memang tempat. Gitu kan. Jangan sampai waktu di tengah-tengah ngomong. Habis napas. Habis napas gitu ya. Ya kan. Jadi emang kalau misalkan di radio itu kan bisa sensitif. Tumik banget tuh miknya ya. Jadi istilahnya kita narik napas sedikit. Gitu aja kan kedengeran kan. Suaranya kedengeran banget. Jadi ya emang kita harus bisa ngatur napas. Nah jadi sahabat UT ya. Kita banyak nih dapet poinnya gitu ya. Dapet ilmunya sama Bang Jack hari ini. Insya Allah bermanfaat semua. Insya Allah ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi memang atur pernapasan itu memang perlu ya. Penting. Olahraga. Olahraga ya. Dan juga mungkin harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Oke. Nah biasanya kalau bridging nih ya. Nah yang aku tau tuh kan ada bridging ya. Biasanya kalau bridging itu. Kita harus. Gimana sih harus nyiapin pas awal. Atau kayak tiba-tiba aja pas kita mau setelah opening ya. Setelah opening mungkin. Atau tiba-tiba aja kita ngeliat itu langsung dijadiin bridging. Nah ini penting nih. Penting nih. Karena pembelajaran itu juga. Waktu di radio juga. Walaupun udah sering kita siaran. Tapi kalau masuk radio itu. Dikasih juga pembelajaran bridging. Bridging itu sebenarnya spontanitas. Apa yang kita lihat. Misalnya nih. Keadaan. Lagi siaran. Oh tiba-tiba hujan. Itu bisa dijadiin bridging. Terus. Atau misalnya kita lagi siaran. Kita lagi muterin lagu nih. Yang sedih. Bisa kita juga jadiin bridging. Kemudian juga waktu juga bisa dijadiin bridging. Misalnya nih. Pendengah setelah Nugraha. Tepat di menit ke 30. Lepas dari jam 9 malam. Kita hadirkan satu koleksi dari ini. Waktu itu bridging. Itu bridging ya. Dan dia tuh. Biasanya kalau bridging itu ada yang secara spontanitas. Ada juga yang dipersiapin. Dipersiapin. Karena biasanya mau menyampaikan informasi gitu ya. Nah yang menyampaikan informasi ini nih. Yang biasanya harus benar-benar kita prepare. Prepare. Karena gini nih. Kalau misalkan kita spontan aja gitu ya. Kayak kita ngelit cuaca. Aduh panas banget ya. Kayaknya kalau misalkan dengerin lagu yang easy listening. Itu kan enak banget gitu ya. Biar gak terlalu membara juga gitu ya. Udah panas. Dengerin lagu yang bedengkang-bedengkuk. Pasti gak enak gitu ya. Nah tapi yang harus juga nih. Harus kita tanyain sama Bang Jek. Gimana sih caranya. Biar kita itu bisa. Buat bridging. Yang prepare. Kalau misalkan mau nyampein informasi. Anggep aja nih ya. Anggep aja nih. Bang Jek sekarang mau siarannya. Itu nyampein informasi tentang wisuda. Bahwa wisuda di UT itu. Terselenggaranya pada tanggal 30 dan 31 Januari 2023. Berarti kita harus cari informasi dulu. Masalah wisuda. Kita cari prepare dulu. Pelaksananya kapan. Waktunya kapan. Kemudian jumlah yang mungkin akan diwisuda. Terus juga mungkin ada yang mendapatkan pujian. Lulusan terbaik. Itu kan harus kita prepare. Biar nanti waktu kita bridging. Kita bisa sampaikan. Berarti yang denger. Oh gini. Kalau itu kalau memang di prepare. Iya benar. Kalau misalkan spontan nih ya. Anggap aja sih Bang Jek sekarang lagi spontan. Dengar kabar cuman dua kata istilahnya ya. Bukan dua kata sih. Dua kalimat ya. Bahwa UT itu sekarang wisudanya di tanggal 30 dan 31. Gimana caranya biar sahabat UT yang lagi denger ini. Yang lagi denger radio ya. Radio ya. Padahal podcast sekarang. Oke yang lagi denger kita sekarang. Jadi langsung test. Jadi langsung test gitu. Karena kontan gitu ya. Yang lagi informasinya cuman itu aja sih sebenarnya. Tanggal 30 dan 31. Tanggal 30 dan 31 bawa wisudanya. Nah jadi gimana sih caranya nginformasikan. Biar gak langsung ke wisudanya gitu. Gak langsung ke wisudanya maksudnya. Iya. Langsung ke wisudanya. Mungkin kayak langsung. Apa ya. Bridging tentang. Pengen gak sih gitu. Kayak ngerasa. Ah itu yang ditunggu-tunggu banget gak sih. Oh gitu. Coba-coba. Cluenya ya. Kita coba nih. Ini ilmu juga loh sahabat UT ya. Jadi emang benar-benar. Kita sharing sama Bang Jack ini ya. Bukan hanya di dunia radio. Nanti bakal banyak lagi kita sharing-sharing. Tapi di belakang layar kalau mau banyak ya. Oke deh. Coba ya. Udah ya. Oke. Mungkin bisa dicoba. Kita coba dulu. Baik berikutnya setia lah. Lalu geraha dimanapun Anda berada. Pernah gak sih kalian. Udah menyelesaikan kuliah. Bertahun-tahun. Bahkan ada yang mungkin sampai 6 tahun, 5 tahun yang menantikan selesainya kuliah. Dan yang ditunggu-tunggu biasanya wisuda. Nah ini momen yang sangat penting nih buat Anda untuk merayakan atau memberikan kebanggaan kepada orang tua. Nah di universitas terbuka. Tepatnya pada tanggal 30 dan juga 31. Ini akan mengadakan wisuda yang kesekian. Jadi untuk Anda mungkin ada juga nih salah satu dari pendengar yang akan wisuda tersebut. Saya ucapkan selamat ya. Semudah-mudahan ilmunya bisa menefah di masyarakat. Oke. Sip. Gitu ya? Betul ya? Ya bener gitu. Bener gitu kan. Penyari-penyari banyak ya. Emang bener gitu. Ya seperti itu mungkin. Oke. Jadi ya. Jadi ini ya ilmu juga untuk sahabat UT ya. Kalau misalkan memang siaran itu kan memang ada yang berdaging yang spontan. Ada juga yang gak spontan. Biasanya kalau yang spontan itu kayak. Kayak kita kelihatan dua kalimat aja gitu ya. Atau dua kata aja. Bisa nih jadi. Bisa. Kayak hujan aja bisa jadi berbelit-belit kata-katanya ya. Tapi kalau untuk briefing juga Mbak Ika. Mungkin bisa jangan terlalu panjang ya. Karena kalau sudah terlalu panjang biasanya bakal belibet. Bakal belibet. Iya belibet. Iya biasanya sih ya. Tapi ya tergantung penjarnya sih juga. Iya harusnya apa ya. Apalagi kalau misalkan spontan ya. Biasanya kalau misalkan. Eh mau bahas ini. Mau bahas ini. Oh ya juga hujannya melingkar-lingkar gitu. Kayak benang kusut gitu. Oke. Jadi itu tadi ya. Bang Jek ini tadi menginformasi tentang wisuda itu pada tanggal 30 dan 31. Jadi gak to the point banget nih Bang Jek ini. Menginformasiin langsung. Universitas terbuka itu misalnya pada tanggal 30 dan 31. Kan gak langsung to the point gitu. Jadi Bang Jek dengan menggunakan kata-kata kuliah. Jadi emang menantikan perkuliahan gitu ya. Selama bertahun-tahun lamanya. Juga bisa memberikan kebanggaan pada orang tua. Betul. Jadi banyak kata-kata yang disusun dulu. Abis itu ya disusun ya. Sambil mikir gitu ya. Disusun. Pas abis disusun. Barulah kita menyebutkan bahwa. Nah Universitas Terbuka kebetulan lagi ada acara wisuda. Ternyata di tanggal 30 dan 31. Oke. Dapat nih ilmunya ya. Oke deh. Jadi kalau untuk tahapan di radio itu ada apa aja sih selain opening bridging? Ada juga kita biasanya kan opening. Biasanya itu isi konten. Konten itu biasanya kalau ada yang membawain program kayak tips. Berarti kita memberikan informasi. Ada juga yang biasanya request. Request ini kita baca atensi-atensi yang masuk. Komentaran gitu ya. Mau request lagu. Request lagu. Atau juga kirim-kirim salam. Baru nanti closing. Biasanya closing itu gak makan waktu sih. Sedikit. Minimal 5 menit sebelum siap list lah gitu. Jadi emang kayak bener-bener ada susunannya. Ada susunannya. Kalau untuk di list komputer ya. Ada yang namanya call sign. Lagu. Nanti mungkin kalau misalnya ada iklan. iklan lagi gitu. Di pelajari juga sih Pak. Harus di pelajari. Makanya selama 3 bulan itu termasuk pelajar itu gitu ya. Aku pun juga Mbak ya waktu masuk di radio yang sekarang. Itu masih training juga selama 2 bulan. Walaupun kita mungkin kemarin udah basic bertahun-tahun kan. Tapi karena memang posisinya setiap radio kan beda. Jadi kita harus mempelajari benar-benar radio tersebut. Biar kita gak securumus sama dengan radio yang lama. Mungkin basicnya itu kita bisa nih. Kita sudah bisa berbicara. Kita sudah bisa bridging istilahnya. Tapi belum tentu kita bisa mengenal radio itu seperti apa. Ada yang radio pembukaannya kayak harus happy. Ada juga apa namanya radionya harus. Ada yang gaya-gaya anak muda. Anak muda banget gitu ya. Ada yang versi slow. Versi orang. Kalau radio yang sekarang itu kayaknya lebih ke umum ya. Middle ya. Lebih kayak semuanya masuk. Semuanya masuk dari anak-anak sampai ke orang tua. Tapi emang ya sih. Kalau misalkan kita kayak mau denger lagu apapun. Ya terserah sih sebenarnya di radio manapun gitu ya. Tapi biasanya ada ciri khas ya. Mungkin penyiar ya. Kita kan gak pernah ketemu tuh sama si penyiarnya gitu. Tapi kayak kita senang aja gitu. Kalau misalkan denger dia ngobrol. Denger dia nyampein kayak nyaman aja gitu. Kalau waktu dia lagi ngomong. Iya kalau lagi dia ngomong kayak meskipun dia ngomongnya ngomong istilahnya. Bukan ngomong jorok sih ya. Istilahnya kayak ngomongnya tuh kayak ngomong. Ya asal berisi aja dikit gak apa-apa gitu. Yang penting ada penyampaiannya gitu. Tapi kayak enak aja didengar gitu. Gak kayak banyak-banyak banget ilmunya gitu. Yang disampaikan informasinya tuh banyak banget gitu. Tapi kayak gak nyampe gitu loh di otak. Tapi enak denger ya. Iya gitu. Jadi emang beda sih sebenarnya. Beda di kitanya juga sih. Sebenarnya ada tipe-tipenya kita yang sukanya. Sukanya gimana. Ada juga cerita dari pendengar. Karena mungkin selama ini dia dengarnya saya yang siaran. Kita hanya cuma denger. Di benaknya itu saya itu posisinya udah tua. Oh gitu. Mungkin karena suaranya berat. Iya berat ya. Suara tua. Kemudian postur tubuh tinggi. Badan besar. Oke. Eh waktu dia temuk. Kaget. Jadi berasa kok kayak bukan ya. Gak sesuai ekspitasi di mereka gitu kan. Tapi iya sih. Tapi iya kadang kan ya. Kita mikir ya. Kalau aku sendiri nih ya. Kalau misalkan aku lagi denger radio nih. Kayak aku denger suaranya tuh cewek nih yang lagi siaran. Jadi apa namanya suaranya tuh kayak imut-imut gimana gitu. Kayak diimut-imutin. Pokoknya bukan diimut-imutin banget. Tapi emang imut gitu. Wah ini kayaknya orangnya pasti imut. Lucu gitu ya. Lucu. Menggemaskan gitu loh. Dia pas ketemu juga ternyata wow. Ternyata orangnya malah kebalikannya gitu. Ternyata orangnya kayak sedikit judas gitu ya. Kayak sedikit lebih dewasa. Apa yang kita bayangin kan lucu, imut. Kayak masih kecil gitu. Tapi suaranya rinyah gitu ya. Tapi ternyata pas ketemu wah. Beda banget gitu. Iya. Jadi kayak memang gak sesuai gitu ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting kan kalau di radio tuh memang kita gak perlu lihat juga siapa gitu orangnya. Tapi yang terpenting suaranya itu bisa menggunggah kita untuk pendengar ya. Untuk kita hobi yang awalnya mungkin cuma hobi denger musik MP3 aja mungkin ya. Kayak berurutan aja gitu lagunya ya. Diulang-ulang. Iya diulang-ulang. Jadi dengan adanya radio kita juga bisa tahu informasi. Informasi. Pertama informasi yang update. Benar. Jadi emang gak denger lagunya aja tapi kita dapet informasinya juga. Oke deh. Mungkin karena kita sedih sudah banyak ya ngobrol sama Bang Jack ini. Sudah banyak juga ilmunya yang kita curi ya. Oke. Karena tadi juga pengalamannya juga udah ya awalnya di jebak gitu ya. Di jebak untuk MC. Hati-hati banget ya ya. Tapi di jebak itu memang alhamdulillah pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang mengatakan kita sekarang jadi yang bisa gitu. Iya makanya jadi hati-hati ya kalau misalkan di dunia MC itu suka menjebak gitu ya. Tapi menjebaknya bukan menjebaknya seperti apa. Tapi menjebaknya dalam positif gitu ya. Menjebaknya kayak pokoknya kita harus berani harus terjun. Jadi jeburin lah gitu ya. Akhirnya berani. Oke deh untuk menjadi penutup kita di podcaster kita kali ini ya. Boleh deh Bang Jack mungkin sampaikan tips lah ya. Tips bagaimana supaya mahasiswa universitas terbuka ini berani gitu ya. Lebih berani untuk menggapai mimpi-mimpi cita-citanya gitu. Atau juga kalau misalkan dari segi broadcasting atau pengen gabung. Boleh lah dikasih tip. Pokoknya istilahnya penyapaan semangat gitu untuk mahasiswa kita. Oke. Kalau dari saya pribadi mungkin tipsnya untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Pertama percaya diri. Betul. Percaya diri. Terus juga kalau misalnya memang mau terjun ke dunia entertain. Kita harus menyukai dulu basic gitu. Kalau kita udah suka kita jalani. Kemudian kita udah punya percaya diri. Jangan lupa untuk bekerja keras. Mendalami yang kita suka tadi. Biar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga kalau pun memang masih gagal. Jangan lupa untuk tetap berusaha. Karena misalnya kita mencoba dua kali berarti kita harus mencoba. Kalau misalnya gagal dua kali berarti kita harus mencobanya tiga kali. Siapa tahu yang ketiga kita berhasil. Kita nggak tahu peluang. Namanya peluang berarti gitu. Jadi emang kita tuh nggak pernah tahu ya. Rezik kita tuh di tahun kapan. Kapan datangnya. Yang pasti kalau misalkan kita mau ngejar sesuatu. Kejar aja sampai benar-benar dapet istilahnya. Yang kita sudah berusaha. Jangan setengah hati jalan. Jangan kayak aku pengen. Tapi kayak aku usahanya masih dikit banget. Usaha harus maksimal. Betul. Oke. By the way ya. Terima kasih banget nih Bang Jack ya. Udah mampir gitu. Kesini ke acara podcaster kita. Langsung kayak kabar-kabaran. Bang Jack lagi dimana lagi ngajar. Wah kayaknya udah kebetulan. Jadi kenapa Bang Jack ini kayak tiba-tiba langsung kayak mau ngajar ya. Kayak mau ngajar kita gitu ya. Karena pakaiannya juga masih. Apa namanya? Masih. Dinas ya. Dinas gitu ya. Kayak mau ngajar gitu ya. Tapi ya itulah tadi karena memang itu untungnya karena kita deket ya. Deket ya. Karena tetanggaan. Jadi kayak langsung hubungin aja. Hari ini mampir ya udah mampir gitu ya. Agak alam dirinya bisa gitu ya. Oke pokoknya terima kasih Bang Jack ya. Semoga apa yang kita sampaikan. Apa yang Bang Jack sampaikan itu bisa menjadi manfaat ya. Bisa menjadi manfaat untuk mahasiswa universitas terbuka. Ataupun buat semuanya yang lagi menonton video kita ini ya. Oke mungkin terakhir Bang Jack ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Bingung dia. Oke deh. Pokoknya jangan lupa ya. Pantengin terus podcaster. Podcastnya Universitas Terbuka Palembang ya. Saya Ika Sandia Putri dan. Dan saya Zakaria atau Bang Jack. Oke pamit undur diri dari Ruang Dengar kalau di radio. Iya di radio Ruang Dengar. Oke pamit undur diri dari kameranya sahabat UT. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube UT Palembang. Kita pamit. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.